bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Channel Profesor Network Sekarang kita kedatangan tamu yang istimewa Yang di sebelah kiri saya adalah Dusti Banjeng Pangerak Haryo Bipop Sumo Beliau adalah Pangageng Parentah Di Kasunanan Surakarta Kemudian beliau yang disana adalah Bapak Dr. Tiai Haji Abdullah Waisol Bagaimana kabar? Bapak berdua Alhamdulillah Beliau ini adalah orang-orang top di Surakarta Dan juga di Sororaya Kita akan membahas tentang Merawat Kesatuan NKRI Dengan berbagai macam konsep Nanti akan saya tanyakan pada beliau berdua Bagaimana konsep-konsep tersebut Yang pertama kita ajukan pertanyaan kepada Kanjeng Gusti Banjeng Pangerak Haryo Dipop Sumo Kanjeng mohon dijelaskan Bagaimana konsep merawat NKRI Berbasis budaya Yang berpusat di Keraton Surakarta ini Mohon dijelaskan Baik terima kasih Baik terima kasih bahwa Baik terima kasih bahwa untuk merancut atau merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Dari Keraton Hagenan Amstrakarta Dalam hal ini adalah sudah merupakan kerajaan Islam Yaitu diawali dari Kerajaan Rumah Kemudian Pajang Kemudian Mataram Kemudian Kertor Kartosulo sampai di Surakarta Dasarnya adalah tentu saja berkaitan dengan Spirit Islam Yang disampaikan melalui para wali Terutama adalah Sunan Bani Sukur Yurta Tontak Sunan Surakarta Tindak bahwa Sunan Bani Sukur itu Adalah Piyahi Islam yang Jawa Artinya beliau Mengajarkan Siar agama Islam ini Melalui budaya Jawi atau budaya Jawa Kemudian yang kedua Yaitu melalui Apa yang disampaikan Pengang Semurun Sultan Akung Meraku hanya Profus Mul di Perancaran Mataram Beliau adalah Yai atau Orang Jawa Yang Islami Nah dua hal tersebut Melandasan Dari Ratu Kasunan Surakarta Misalnya dalam hal ini Dalam kaitannya dalam Pengembangan Tata Luang Petang Yaitu Kalau Raja itu Menghadap ke utara Itu sebelah kirinya Yaitu yang berkaitan dengan Hubungan dengan Vertical Atau dengan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Atau Dan Pasar Di Kalau yang sebelah kirinya Tadi ada Masjid Masjid di Geraton Kemudian Masjid Paramosun Masjid Agung Tapi juga ada Gereja Kristen Di Beladap Dan Gereja Katolik Di Kurbayang Atau Sulawetara Balikota Nah dalam Perkembangan Sampai sekarang ini Bahwa Negara Kesatuan Indonesia itu Banyak yang Diawali dari Persiapan Pemerintahan Indonesia Atau Badan Persiapan Usaha Pemerintahan Indonesia itu Realitasnya Banyak Warga dari Kota Suruh Termasuk Warga Keraton Yang Menjadi Panetia tersebut Sehingga Maka Bisa Lahir Disidang itu Antara lain Penemuan Dasar Negara Indonesia Yaitu Pancasila Yang Didali Oleh NCO Soekarno Dan Kemudian Juga Dalam Perkembangan Selanjutnya Penetapan Undang-Undang Dasar 45 Terutama Di Alinia Keempat Itu Banyak Diilhami Dilahmi Suat Permahaman Yang Berkaitan Isi Dari Pancasila Tersebut Yang Tentu Saja Itu Juga Jadi Dari Barang Toko-toko Masjidat Pada Waktu Itu Dalam Hal Kesepakatan Bagaimana Membentuk Negara Menjadikan Dasar 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 Pemahaman Pemahaman Itu Sebetulnya Ajaran Dari Eneksi Masjidat Agud Yang Tadi Dersambat Ada Empat Hal Yang Penting Yaitu Mengenai Sastra Sastra Kendim Kemudian Berksor Dan Negoro Negara Bermasyarakat Bermasyarakat Dan Negara Nah Itu Sampai Sekarang Ini Dijaga Dalam Hal Ini Juga Raton Menyelenggarakan Kegiatan Kegiatan Yang Berkaitan Hali Besar Sampai Selam Atau Dalam Hal Ini Misalnya Setiap Bundan Idulada Tahun Baru Surah Yang Ditingati Dari Kegungan Dari Tahun Jawa Yaitu Tahusaka Dan Tahun Hijrah Itu Diterima Oleh Inggang Semun Sultan Agung Kemudian Maulid Nabi Malum Selipuran Kemudian Malum Sekat Fitrah Batu Hidul Gidli Dan Terakhir Yaitu Batu Sawak Ini Semua Berkaitan Dengan Bagaimana Si Arab Yang sesuai Dengan Pakung Dari Kegiatur Mataram Atau Dinasti Mataram Sebagai contoh Misalnya Kalau Pada Raskaten Di Sebelah Utara Dari Depan Masjidat Untuk Ada Tembok Namanya Timbuk Kalim Masjidat Timbuk Kalim Masjidat Pada Waktu Dulu Untuk Batas Bagaimana Masyarakat Pada Waktu Akan Melihat Sekaten Masuk Masjid Harus Diajari Dahulu Bagaimana Membaca Kalimat Sadat Nah Kemudian Terus Setelah Masuk Masjid Mereka Mendengarkan Gamla Sekaten Terus Kemudian Juga Mendengarkan Siar Agama Islam Nah Itu Diharapkan Bisa Menjadikan Kesadaran Masyarakat Bahwa Nilai-nilai Budaya Yang ada Dalam Masyarakat Jawa Terutama Juga Tunggu Kembang Yang Di Ajaran Para Wali Terutama Sunan Kali Joko Maka Diadakan Semacam Upacara-upacara Tersebut Dengan Berbagai Makanan-makanan Yang Makanan-makanan Tersebut Berupa Simbolis Mana Simbolis Yang Itu Bisa Diterjemahkan Misalnya Wadahnya Misalnya Dengan Takir Takir Sebetulnya Adalah Singkatan Dari Suatu Pengertian Kata Bahwa Kita Yang penting Bertakwa Dan Berdikir Nah Itu Salah Satu Simbolis Marah Simbolis Yang Ditergenakan Termasuk Pacara-upacara Keraton Misalnya Pakai Canur Dan Sebagainya Jadi intinya Konsep Negara Bangsa Sudah Dirintis Sejak Jaman-jaman Keraton Dahulu Termasuk Dokumentasinya Sudah Ada Di Karya Sultan Agung Sastro 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 Benting Dan Sebagainya Dan Tidak Sampai Sekarang Hanya Bagaimana Kita Merawat Nilai-nilai Itu Sehingga Generasi Mudah Sekarang Termasuk Anak Didik Kita Mahasiswa Di kampus Bisa Memahami Itu Dan Menerapkannya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegaran Kanjeng Setelah Ini Kembali Lagi Ke Kanjeng Pertanyaan Berikutnya Untuk Bapak Kiai Pak Dokter Kiai Haji Abdullah Faisal Beliau Ini Adalah Ketua MUI Kapuaten Soekarjo Beliau Adalah Dosen Senior Tentang Pendidikan Islam Surakarta Mohon Dijelaskan Pak Kiai Bagaimana Merawat NKI Dengan Berbasis Beragama Yang Santun Dan Penuh Toleransi Ya Terima kasih Para Pemirsa Sekalian Merawat NKRI Itu Kalau Dalam Konsep Islam Dan Kebudayaan Jawa Orang Islam Di Dalam Kebudayaan Jawa Tersenang Kumpul Pertemuan Lompok Lompok Tadi Sudah Disampaikan Limpus Di Dipo Setiap Kali Ada Suronan Ada Sawalan Ada Maulid Dan Seneng Kumpul Kumpul Dalam konteks Yang besar Dalam konteks Kecil-kecil Di kampung-kampung Ada pancaan Seneng Kumpul Makanya Istilah Mangan Orang Mangan Kumpul Ya Seneng Hanya Itu Ya Gitu Nah Perkumpulan Ini Pengajian Apapun Dalam konteks Apa Mulai Dari Belum Lahir Sampai Lahir Menikah Sampai Mati Semuanya Ada pengajian Mengumpulkan Orang Pertemuan Orang-orang Seperti ini Yang diikat Dalam Bahasa Agama Bahasa Agama Dan Budaya Itulah Mudah Sosial Untuk Membangun Persatuan Bangsa Terlihatanya Sepele Tetapi Itu Membangun Soliditas Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dimulai Dari Kampung Kecil Pertemuan Orang Saling Ketemu Silaturahmi Kemudian Mereka Kumpul Ceria Seneng Walaupun Tidak Punya Uang Itu Seneng Kumpul Itu Modal Sosial Modal Modal Sosial Yang Luar Biasa Yang Harus Dibelihar Ini Yang Kemudian Disitulah Ada Konsep Rahmatan Nilalami Rahmat Bagi Kemestaan Alam Dalam Tradisi Jawa Mungkin Istilahnya Nanti Kalau Salah Dibenarkan Duham Memayu Dari Rahmatan Nilalami Membuat Dunia Terseneng Seneng Dan Sebagainya Itu Membuat Seperti Is Maka Konsep Rahmat Ini Jangan Dihantam Dengan Konsep Marah Maka Itu Yang Salah Wah Da'wah Terhadap Orang Lain Indonesia Ini Kan Dulu Tidak Beragama Islam Tetapi Kemudian Menjadi Mayoritas Beragama Islam Konsep 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 Itu Para Wali Dalam Menegakkan Dan Menjaga Itu Adalah Dengan Cara-cara Yang Santu Dengan Cara-cara Yang Senyum Ya Tidak Dengan Cara-cara Yang Keras Kasar Kemudian Mendungin Orang Karena Islam Masa Di Indonesia Tidak Melalui Proses Pemperan Tapi Melalui Proses Budaya Walaupun Ada Pembudayaan Yang Tidak Tidak Sama Kemudian Dilakukan Perkonstruksi Budaya Jadi Ada Misalkan Orang Minta Demit Dan Sebagainya Kemudian Memberikan Sedekah Kepada Demit Sedekah Itu Jangan Kepada Demit Kepada Malaysia Ruponit Akhir Tadi Memberikan Makanan Kepada Orang Lain Maka Ini Termasuk Memberikan Makanan Raja Terhadap Rakyat Itu Sebagai Sebuah Kasih Sayang Itulah Konsep Yang Ada Dan Itu Hubungan Antara Seorang Pemimpin Dengan Pemimpin Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Mendekatkan Pada Rakyat Yang Kemudian Memberikan Walaupun Dalam Bentuk Apapun Kalau Orang Jawa Kadang Memberikan Sesuatu Dilempar Uang Bancaan Atau Bancaan Lewat Itu Lewat Uang Dilempar Sudah Biasa Kemudian Itu Adalah Ada Satu Kesenangan Tersebut Dan Itu Tidak Diminiki Oleh Budaya Terima Terima Kasih Pak Jadi Intinya Sebetulnya Nilai-nilai Pengakuan Terhadap Keberagaman Yang Sudah Ada Di Masyarakat Memang Penting Untuk Terus Dimestarikan Sehingga Kebersatuan Bisa Terus Dibukuh Kita Kembali Ke Kanjeng Kusti Budaya Budaya Utamanya Di Suraya Sehingga Produk-produk Budaya Yang Terpusat Di Trapon Itu Paling Tidak Bisa Menjadi Contoh Pesan Kepada Masyarakat Contoh Pesan Kepada Generasi Muda Bagaimana Bisa Merawat Kebersatuan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Contohnya Misalnya Sastro Kenting Dari Sultan Agung Mungkin Bisa Diberikan Contoh Lain Mungkin Dalam Bentuk Ocopak Atau Lagu Jawa Yang Bernuans Membawa Pesan Kebersatuan Berbangsa Dan Bernegara Kanjeng Sekaligus Mohon Kalau Kanjeng Bisa Melakukannya Untuk Pemirsa Sekalian Jadi Memang Terutama Waktu Kami Masih Anak-anak Belum Remaja Itu Memang Ada Beberapa Lagu Yang Diajarkan Komun Ceritanya Memang Itu Ajaran Ceptaan Dari Semen Sultan Aku Tapi Juga Dari Semen Kali Semen Misalnya Mungkin Masih Banyak Yang Mengenal Pohon Pohon Liman Pohon Pohon Liman Pohon Liman Tapi Mengapa Pohon Liman Pohon Itu Banyak Tangkainya Itu Isinya Satu Tangkai Isinya Lima Oh Lima Jadi Dari Liman Jadi Dunitnya Pangliman Godong Wali Paling Ane Poro Nabi Mungkin Dilagukan Jadi Laku Meneng Kembang Kaling Kaling Ku Puji Neng Allah Puji Agung Kahi Wack Kumpul Anand Duh Pangliman Godong Wali Paringane Poro Nabi Ya Allah Keparung Ya Allah Gusti Kaul Nah, nilalilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu salah satu lagu Nah lagu yang diajarkan waktu kami masih kecil Itu memang kembali kawalan kristi Tapi jelas terakhirnya kan juga ajarkan si Arab sama Islam Karena di kalimat terakhir kan Nilalilaha illallah Muhammad Rasulullah Juga ada lagu-lagu yang bukaannya dengan jelas Itu menggunakan kalimat dari agama Islam Misalnya Allahumma Bujilanggen Sukmo molyo wahyuo melakukan gampang Kemudian melakukan kegiatan begini Dan dia lakukan gampang Nah, di tembang-tembang tersebut Itu saling banyak saya mohon dijen agak lupa Tapi intinya banyak lagu-lagu yang diajarkan Dalam acara anak-anak itu Kemudian itu menjadi semacam tuntunan Jadi kita semua Terima kasih ganja Jadi lagunya tadi sangat menarik Sehingga juga dilakukan pelang dan penuh penghayatannya Menarik lagi Jadi intinya makna pesan filosofis dari lagu tadi adalah Apakah Intinya ya Manunggalingkaulogusti Manunggalingkaulogusti Jadi lagu tersebut walaupun bernuansa Jawa Ternyata budaya Tapi isinya kan penuh dengan ajaran islami Karena orang Jawa itu Orang Indonesia Orang Nusantara itu Kan budayanya berbeda dengan Asalnya Islam Yaitu di Arab Sehingga bagaimana menyatukan nilai-nilai Islam Dalam sebuah masyarakat Yang menjadi siaran Menjadi siar islam tersebut Pastilah harus mengakui adanya Nuansa budaya Jadi lagu tersebut walaupun bernuansa Jawa Tapi saat sekali dengan nilai-nilai Islam Bahkan dikuatkan dengan yang terakhir tadi Rasa baik yang terakhir tadi kan saat Ya Astagfirullahalai Allah Muhammadur Rasulullah Itu seringkali kita dengarkan di desa-desa Dan itu mungkin perlu dikaungkan lagi Untuk mengingatkan bagaimana budaya Nusantara ini sebetulnya sudah salah Dengan nilai-nilai Islam Nilai-nilai keagamaan yang lain juga Sekarang kita ke Pak Kiai kembali Pak Kiai mohon diberikan contoh juga Tentang nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat Sebetulnya Dan ini yang perlu digali Untuk merawat Untuk merawat kesantuan NKRI ini Baik yang bernuansa Jawa Baik yang bernuansa Islami Tapi paling tidak bisa dihayati dengan penuh Kelembutan hati Mungkin diberikan contoh Karena saya yakin Pak Kiai sebetulnya Ini kan juga Pengamat dan penuh ini sudah Ya 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 Dalam konteks Islam Memang Merawat Indonesia Ya Tohubul Waton itu adalah satu Apa itu Satu keharusan Jadi Maka doktrin itu sudah mendalak mendaging ya Untuk membangun satu commitment bersama Cinta terhadap tanah air itu adalah bagian dari iman Di samping itu Ya Apa itu Untuk Membangun terhadap Apa itu Pemilih-nilai kemanusiaan Itu yang disebut dengan Al-Bashariyah Al-Bashariyah Ya Ya Yaitu Nilai-nilai kemanusiaan Itu yang dihasilkan Jadi orang itu Tidak diperbolehkan Melukai terhadap orang lain Ya Melukai yang terkait dengan persoalan Melukai hati seseorang Dilarang Ya tidak diperbolehkan Walaupun banyak yang melakukan Ya pesan yang sangat luar biasa Pak Kiai Jadi Mas Wilder Dan dosen muda yang sangat berpotensi ini mau menggabung kesini Jadi Jadi Wangan cara ini kita lakukan pemeriksa Di salah-salah kegiatan Deklarasi Solo Damai Dan Kami menghadirkan banyak pokok Salah Sebagian diantaranya adalah Tanjang Tipu Kusumur Kemudian Kiai Abdullah Faisal Dan juga para dosen Jadi Ini adalah Wawancara ini adalah Salah satu bagian dari kegiatan Nuansa Damai di Nusantara Dan Yang sudah kita Dialogkan Dengan beliau-beliau tadi Akan kita sebarkan ke seluruh Nusantara Melalui channel ini Semoga bermanfaat Bermanfaat Terima kasih Dan yang Besti Pangeran Meriur Tiko Kusumur Atas Terima kasih Terima kasih Terima kasih